Ini dijagai oleh orang tua Pertanyaan selanjutnya dari seorang pria usia 43 tahun Sudah menikah memiliki dua anak di Jakarta Salam Pak, saya mau bertanya Hubungan istri saya yang sekarang dengan ibu dan anak-anak saya Dari awal-awal istri yang pertama tidak harmonis Sudah lebih dari 10 tahun Saya sudah sering menasihati istri saya untuk mencoba mendekatkan diri Setidaknya ke anak-anak saya dulu Tapi dia begitu keras dan tidak mau Sehingga saya rasa terjumpit di permulaan ini Saya harus bersikap bagaimana ya Pak Ternyata Mohon arahan dan doanya Terima kasih Pak Tuhan Yesus berkati Ini masalah ini ya Belum waktu yuk meninggal pasti juga ketikir Bagaimana penjadialan Bagaimana dengan istri Bagaimana dengan istri Bagaimana dengan istri meninggal Lalu punya anak-anak Istri meninggal Anda mendapatkan semacam legalitas untuk meninggal Akhirnya meningkat tanpa seleksi Nah yang saya mau tanyakan Kenapa istrimu sampai demikian Mungkin istri tidak diwasa betul Terakhirnya buruk bisa Tapi kamu juga bisa menjadi penyepat Kalau kamu menjengelkan Mengesalkan dia Akhirnya hubungan dia dengan anak-anakmu Dan ikutmu juga jadi robo Jadi saya tidak bisa mengatakan Istrimu masih salah Tetapi bagaimanapun Ini sudah terjadi ketiknya Saran saya kepada kamu adalah hidup susi Ya Ikut doa pagi Mendengarkan film Minta hikmat Tuhan Bagaimana mengatasi keadaan ini Kamu harus minta hikmat Tuhan Menempatkan kata sikap yang tepat setiap hari Lalu yang kedua Tidak bisa didatung ke pusi satman Biar Tuhan yang beracara Ini seperti penyepusus yang sudah kuat Hanya Tuhan yang bisa melakukan Amin Selanjutnya pertanyaan dari seorang wanita Usia 42 tahun Sudah menikah Memiliki 4 anak Jumat antara 1 gereja Dan kota kari satik Shalom pak Saya mau bertanya Suami saya sudah selingkuh 3 tahun Dengan seorang anak pendeta Saya sudah menasihati perempuan itu Termasuk suami saya Tapi mereka tidak peduli Apakah saya salah Jika saya berdoa Minta Tuhan Agar menghukum mereka Kalau kamu tidak dihukum kamu salah Sebab pembalasan hak Tuhan Dan pembalasan itu akan Biar Tuhan yang menghukum Kalau saya berkata Kamu mengganggu pekerjaan Tuhan Kalau bakal miskin, sakit, mati Bukan kita doakan Pasti kalau orang menghukum pekerjaan Mengatakan begitu Kita doakan itu bukan supaya Miskin, sakit, dan mati Tapi supaya berhenti Berbuat hal yang bisa Menyatakan untuk Jangan berdoa Tidak Berilakumu diubah Kamu sudah mengkordi dengan baik Biar sekarang Tuhan diperacara Dan meminta pada Tuhan Agar saya bisa melihat hukuman yang terjadi Kepada mereka Kepada mereka Imanmu tidak jadi kuat kan Imanmu melihat orang dihukum Apulunya Kamu mau jadi pengis Bikin dikenapa Tidak usah Kamu belum dewasa Ini Jadi saya mulai curiga Kenapa sampai suamimu tidak nyaman dengan kamu Lalu dekat dengan wanita lain Kalau karaktermu Begini ya Lagi-lagi mana yang betah Bisa gak betah lagi-lagi Di samping wanita yang Pengis Kamu pengis nih Jangan-jangan Maaf ya Bisa tidak ya Ada tindakan kamu yang Tidak membuat suami nyaman Sehingga dia merasa Perlu ketetuan dari wanita lain Lalu ketemu wanita baik Di mata dia Selanjutnya berupa pertanyaan dari seorang wanita usia 69 tahun, sudah menikah. Selanjutnya berupa pertanyaan dari seorang wanita usia 69 tahun, sudah menikah. Selanjutnya berupa pertanyaan dari seorang wanita usia 69 tahun, sudah menikah. Selanjutnya berupa pertanyaan dari seorang wanita usia 69 tahun, sudah menikah. Selanjutnya dari seorang wanita usia 42 tahun, sudah menikah. Selanjutnya berupa pertanyaan dari seorang wanita usia 69 tahun, sudah menikah. Selanjutnya berupa pertanyaan dari seorang wanita usia 69 tahun, sudah menikah. selamat menikmati terima kasih 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 guys tadi salah satu orang baru kenal si leonal leonal ini aku ngeteles dari mantan aku dulu atau bukan tapi aku lihat lagi istrinya bukan mantan aku jadi udah pasti kita nggak ada hubungan saling kenal nah kemudian dia cerita omset dia bisa menghasilkan di perusahaan buah gitu ya itu sampai dengan 3,2 miliar berarti ini orang kompetibel ya kompetibel artinya memang punya ranah di industri ya apalagi orang-orang yang tinggalnya deket-deket sama penggalian jadi mereka sangat reksploitasi sekali ini yang aku denger aja kayak gini ini menurutku udah tereksploitasi nih dengan suara yang ada ya gimana dengan mereka gitu ya atau mungkin sebetulnya ya nggak boleh kali ya dada itu ditaruhin semacam inian apa namanya tuh koyo gitu itu malah kayaknya melugikan gitu soalnya aku pegang barusan darah aku kayak malah bukannya sembuh tapi cuman nggak sakit ya aku taruhin malah jadi kayak perdebar-debar terus ya gimana selama lagi dipakai gitu koyo gitu aku kayak digebukin gitu guys ya pernah aku lagi nggak digebukin kayak lagi digebukin tiba-tiba guys memang salah sih ya aku denger kata ini coba ntar aku konsultasi dah sama dokter ini guys dokter spesialis penyakit dalam jadi dibakar dari dalam maksudnya bukannya menyembuhkan dari dalam keluar bukan tapi malah dibakar supaya kesakitan gitu ya beneran ini sakit banget tuh tadi aku jadi kayak mau makan juga nggak napsu mau ngelapa-ngelapa yang kayak nggak mau jadi binun nih orang lagi ngejaga ya jaga gitu ini malah menunggu keluar ini lah coba bang 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 hidup bang bikin di duno orang aja lu bang hai 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 selamat menikmati 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 Bahkan B Karena apa? Uang itu beredar dan dicetak Jadi semakin ada yang nyetak Semakin tinggi nilai Angka perputaran uangnya Kalau misalkan kita mau bertengkar Sampai uang itu sebenarnya Sesuatu yang bisa Membuat orang jadi belagu Jadi sombong Sebenarnya ada benarnya juga sih Kadang-kadang orang jadi merasa Menempelkan sesuatu jadi dapat privilege Karena artinya apa? Dia punya uang itu dia ngerasanya Padahal sebenarnya enggak begitu guys Aslinya Kalau misalkan orangnya itu Tetap baik gitu ya Dia akan tetap baik Di porsinya Nah porsinya dia ini Dalam artinya kita enggak tahu kan Dimana letak porsi kebaikan orang itu Nah yang tahu itu Kembali lagi Orang terdekatnya Seperti itu cuy Jadi kalau misalkan Kayak aku nih Misalnya Setiap aku punya uang Aku apain Aku coba pikir dulu Kira-kira kalau misalkan Kayak gini aku Spend Kira-kira bakal Membuat apa ya Bagi dunia ini Oh ternyata kelaparan Jadi berkurang Yaudah Oke deh Kita spend Kalau misalnya kita Keluarin ini Dengan tujuan ini Bisa enggak ya Suatu saat Pencapaian kita Bakal Sampai di ekspektasi aku Ternyata Bisa Yaudah bagus Berarti itu Ada segala sesuatu yang Kalau misalkan kita Enggak ada Planningnya Kita cuma pegang In cash uang kita Kita akan jadi Merasa Punya segalanya Baru sebenarnya Bukan punya kita segalanya itu Ya Justru Dengan adanya uang Harusnya kita Memperpanjang Guluran tangan kita Ke orang-orang yang Membutuhkannya Sepertinya itu cuy Namanya pemerata Jadi aku bukan merasa Udah bener Hidupnya juga belum Ya Tapi pasti Dengan Lika-liku yang ada Aku juga selalu Mengutamakan Bagaimana Orang lain dulu nih Yang bisa Punya progres Ya Kalau misalnya orang lain Udah berprogres Terus dia jadi sombong Dia lupain kita nih Ya So what Jadi apa Terus ngapain Ya Lupain juga dia Ngapain kita malah Lupain aja Orang-orang seperti itu ya Karena semakin Kita memendam Perasaan Cemburu Dengan apa yang Dia udah punya Kita akan Membuat Pola pikir kita Itu seakan-akan Kiri sama dia guys Padahal sebenarnya Pencapaian kita Sama dia Menjauhan kita Lebih hebat Tadi kita Sebetulnya Nah buat apa Kita malahan Menuding Dia jadi sombong Karena Berkat bantuan kita Nah itu salah cuy Jadi makanya aku Kalau ada orang Lebih bahagia Lebih hebat gitu ya Good bahagia Ya Jangan malah Dia udah dekat terus Udah gak pernah Mau disapa Udah gak pernah Mau ditegur Kita bilang dia sombong Terus Kita bilang dia sombong Kita kutukin dia lagi Nah itulah yang salah Dik Kita punya mindset cuy Makanya Mindset ini memang Berpengaruh penting Dalam hidup Dan kesehariannya cuy Makanya gak dipungkiri Banyak orang stress Gara-gara Masalah sepelek Sebenernya Masalah dia gak dihargain Ingat ini banyak orang ya guys Bukan Segerintir orang Karena Pasien-pasien di RSJ Pasien-pasien di Bina Sosial Itu pernah ke Woncara namanya Aku tanya-tanya Katanya Masalahnya Karena mereka Tidak dihargai Kehadirannya Jadi Memang Menghargai keberadaan orang itu Penting Bisa-bisa Sedikitpun Kita salahkan Sebenernya Seseorang Dalam hidup Orang lain Makanya Suatu saat Kalau misalnya Aku punya Keluarga Ya Kadang kan Belum berkeluarga Jadi Kalau saat-saat aku udah berkeluarga Aku harus bisa menghargai Keluarga aku juga guys Ini Penting banget Karena Mau bagaimanapun The priority Is your family The priority Jadi ini aku belajarnya juga Lumayan Apa ya Pentok Sono kepentok sini Pokoknya Setiap hari juga Kepentok-kepentok Kalau misalnya Gak Gak berjalan bersama Tuhan Pentok terus Sepala Jadi Daripada aku ngerasa Aku yang hebat Aku yang hebat Aku yang hebat lagi Kemudian Yang bener Tuhan yang hebat Tuhan yang akan Menentukan Dimana letak Yang harus Tuhan taruh Kita ini Ada disitu Jadi Tangan kita ini kan Terbatas Tapi kalau misalnya Dikasih Kesempatan Disempurnakan Lebih Dan lebih Dan lebih Dan lebih Dan lebih terus Gitu ya Maka kita akan Jadi orang yang punya Kekuatan The power of Imagine-nya kita The power of Imagine itu sama dengan Kekuatan dari Imajinasi kita Akhirnya terwujud Karena disempurnakan Disempurnakan Adik Kesini percaya bahwa Hari esok Rezekinya akan datang Apakah Kalau misalnya kita Hanya percaya Ah hari ini Sudah bisa makan Suku Besok Besok Gak salah juga Orang ngomong gitu juga Kenapa harus Itu salahnya Cuman Ada lebih baiknya Jika kita Mau lebih Punya Kemampuan Dipercaya lebih Kita harus siap Dengan tanggung jawab Di hari ini Tanggung jawab hari ini Menentukan Siapa kita di hari esok Bener Aku ngerasain ya Gua struggling Struggling Terus Ya udahlah Aku Terima aja lah Nggak mau komplain aja Daripada aku Aku yang Mungkin Seputu tahun yang lalu ya Waktu umur aku Masih 14 tahun Itu even aku Dipercaya Seseorang Pegang uang Belas Juta Bulan juta Itu emang habis Habis aja guys Karena apa Persepsinya adalah Karena masih ada uang Apa-apa dah Gua masih bisa bertahan hidup Besok Tunggu besok aja Mau gimana Sampai aku Bisa minus hidupku Nggak ada uang Mau bertahan hidup Nah itulah Strugglingnya manusia Ya akhirnya membuat Kita itu Jadi ngerti Bagaimana cara mengolahnya Jangan malah jadi Berantakan Goplak gitu Apa ya Jadi berantakan itu Salah kita Halah Dari selamat menikmati 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 Yaitu aku pernah alamin Dia yang aku tolong Malah dia yang ledekin aku Tapi aku gak ambil Paradigma yang aneh sih Santai aja bro Itulah manusia Udah deh Mana siapa? Itu Yang lain coba sih Tuh lagi gak yuk Kamu gak mau Tuh Gapak-gapak Gapak anak Geny Hah pejang-pejang aku Pejang Pejang Jangan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.